Oke guys, kembali lagi di channel kami Budi Tronic Official. Sekali ini saya mau review singkat nih, saya kedatangan speaker Hardwell terbaru ya. Tipenya Emera 15 Pro. Sebelumnya Hardwell ini juga ada mengeluarkan speaker portable ya. Tipenya ada Party, ada Turbo Poise dan ada Powerful. Dan ini tipe terbarunya si Hardwell, teknologinya juga terbaru ya. Dibandingkan dengan yang lama ya, bagusan ini pastinya. Langsung aja kita cek apa aja speaker-nya dan isi paketnya apa aja. Langsung aja kita buka guys, unboxing dulu ya. Agak berisik ya. Oke guys, nah ini kita langsung buka ya. Disini suaranya agak berisik jadi ya beginilah kondisi keadaannya. Lumayan berat nih sekitar 30 kg-an lah ya. Oke, kita unboxing aja. Kita unboxing aja dulu paketnya sebelum kita review barangnya. Isi paketnya saya dapat mic jepit sama mic headset. Sama mic pegang juga dapat. Untuk mic pegangnya bahannya metal ya. Jadi agak berat dan bagus juga. Katanya sih bisa jauh 100 meter dari outdoor ya. Jadi kalau kalian pasang ini di outdoor. Dan mic ini bisa sampai 100 meter jauhnya. Dapetnya dua guys. Nah ini. Untuk frekuensi mic ini UHF ya. Apa lagi dapetnya? Tunggu kita cek. Cek tidak. Jadi dapetnya mic jepit. Nah ini mic headsetnya dapetnya. Ini mic jepit. Dan ini receiver untuk micnya ya. Seperti ini. Masukin. Biar kerenyes. Oke guys. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Specker portable hardware terbaru. Ini untuk logonya. Baru banget. Katanya ini hardware ini bisa menyala ya. Sama kayak plat mobil yang bisa di modip. Ini spesifikasi untuk specernya full RAM ya. Jadi untuk dimensi specernya 15 inch. Untuk materialnya kulit jeruk ya. Oke. Dan ini bodi belakangnya seperti ini. Kulit jeruk ya. Tuh. Tapi bahannya memang agak hampir sama lah ya. Kayak speaker lainnya. Nah seperti ini. Untuk tampilan belakangnya. Bisa kelihatan ya. Nah ini untuk master volume nya disini. Ini digital layarnya. Ini modenya. Dan speaker ini bisa TWS ya. Ini portable hardware ini. Ini bisa TWS disini ya. Jadi kalau kalian misalkan punya speaker 2. Ini bisa disandingkan melalui bluetooth. Nah ini untuk priority nya. Ini untuk indoor dan outdoor nya. Yang pastinya hampir sama ya untuk speaker portable hardware. Hardware ada mode indoor dan outdoor. Ini master vocal. Dan ada ini pengaturannya. Ini treble. Dan ini bass nya. Ini echo. Ada reverb nya guys. Mantep. Ini treble nya. Ini treble mic. Pastinya ini mic volume. Mic bass. Ini mic treble. Ini untuk reverb ya. Yang tadi saya kasih tau. Jadi ada fitur reverb dalam speaker portable hardware ini. Nah. Yang paling. Yang paling. Bagus dari speaker terbaru ini hardware ini. Dia jack audio nya. Sudah support XLR ya. Speaker portable mana pun. Gak ada yang. Audio in nya jack XLR. Hanya hardware sih. Baru kali ini saya lihat. Untuk mic input nya ada dua ya. Bisa audio in nya melalui. Kabel out juga bisa. Jadi ada dua. Ada empat berarti ya. Audio in nya. Bisa pakai jack XLR. Dan bisa. Kabel lain. Disini ada. Untuk antena. Tapi saya cek. Di dus nya. Enggak ada antena nya ya. Jadi. Nanti coba. Saya tanyakan. Apa dapat antena. Apa enggak ya. Kalau dapat antena. Mungkin bisa lebih jauh lagi guys. Dan ini untuk gitar. Nah. Ini untuk. Bisa. DC 12V. Jadi kalian bisa. Nyambung aki kesini. Kalau baterai nya habis. Dan ini. Untuk sweet power nya. Bisa. Baterai. Bisa. AC ya. Jadi. Kalau kalian mau pakai AC. Bisa. Tinggal ke bawah. Dan pakai baterai. Bisa ke atas. Jadi bisa. Tiga power. Nah. Disini untuk AC input nya. Untuk charger aki nya. Di kasih juga sih. Yang pastinya ya. Untuk power speaker ini. Sekitar 600 Watt ya. RMS nya. Lumayan besar lah. Untuk RMS. Power portable ini. Kira-kira seperti apa. Nanti kita tes. Untuk roda dapet. Untuk roda pastinya ada lah ya. Namanya speaker portable. Oke. Nah. Disini ada hologram juga. Apalagi yang belum. Nah. Disini ada gagang nya. Hampir sama kayak speaker aktif lah ya. Oke guys. Apalagi. Nggak ada kan. Oh ini. Ada buat slot USB dan slot TF card nya ya. Nanti kita tes. Suaranya seperti apa. Oke. Kita langsung tes. Jangan kemana-mana. Nah guys. Ini kita colok pakai USB ya. Kita pakai suara yang. Apa sih namanya. Apa sih namanya. Suara apa. Suara apa. Nopsyuk. Enggak apa. Nopsyuk. 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 Kita pakai suara yang nopsyuk ya guys. suaranya kerenyes-kerenyes suaranya hampir kerenyes-kerenyes mantep loh kalau kata saya sih ini belum diatur tuh treble nya ini bass nya ini revamp nya nah untuk pengaturannya ini hanya sedikit sih kita coba master volume nya dan ini treble ini bass kita coba lagu yang next oke guys ini kita coba bluetooth nya ya pakai bluetooth handphone kita tes aja belum ketemu nah disini ada namanya ya konekin aja oke sudah connect oke lanjut kita master volume ya guys kalau kata saya suaranya bagus ya guys nah salah lah kalau hardwell ini memperbaiki dari kinerja speaker nya jadi teknologi nya lebih maju sama hal nya makin kesana pasti semakin bagus ya semakin bergembang teknologi semakin ada update dari speaker hardwell udah masuk oke kita coba mic nya ya guys kita nyalain ya guys ini kita udah nyalain untuk frekuensi nya digital ya frekuensi nya apa bisa diubah nah ini frekuensi nya UHF 675-300 kita coba suara mic nya ini pengaturan mic nya ada di sebelah bawah nya ya guys kalau kalian mau tambah mic bisa disini cek cek oh ini 1 2 halo cek cek halo 1 2 halo cek cek halo 1 2 halo ha bagus ya suaranya agak gampuk gampuk dan krenyes lah kalau kata saya sih tapi nanti kalian coba aja kalau kalian udah beli speaker nya oke info untuk mic hardwell ini kan kalian udah masukin ya ini bahan materialnya metal ya pool nya juga oke dan disini bisa setting frekuensi jadi kalau kalian ada penghalang frekuensi mic ini kalian tinggal ganti frekuensi aja biar tidak terganggu dengan frekuensi yang lain untuk mic ini jaraknya sekitar 100 meter di dalam keadaan outdoor ya kalau keadaan indoor tergantung situasi keadaan atau ada penyekat atau apa paling juga jarak jaraknya bisa minimal 75% dari outdoor itu ya oke guys untuk yang belum beli nanti saya sisipkan di link deskripsi di bawah video kami kalian boleh cek oke untuk hardwell ini garansinya 1 tahun ya 12 bulan gampang banget untuk klaim garansinya juga untuk harga hardwell ini dibanderol dengan 6 juta 200 tapi emang kualitasnya memang udah bagus ya gak nyesel lah kalau harga segitu dengan kualitas spek seperti ini oke guys hanya itu paling review dari kami untuk speker hardwell MRK15 Pro kalau ada pertanyaan kalian tolong tulis di kolom komentar terima kasih yang sudah menonton video kami jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya salam cuan see you next time